KITAB MAKRIFAT TOK GURU PURAM Bahagian 1 Kesimpulan Hati Pertama hati yang beriman lawannya kapir. Kedua sum'ah lawannya bid'ah. Ketiga hati yang taat lawannya maksiat. Dan hati inilah tempat niat yang menentukan sah sholat atau lain-lain pekerjaan. Kedudukan niat Bahawa niat itu tempatnya di hati, tidak berhuruf dan bersuara sebagai letaknya harus melaksanakan. Kasat Menunjukkan sat akan sifatnya kepada yang disifatkan. Takrit Menentukan sat akan sifatnya dan kepada yang disifatkan. Ta'ayun Sebenar-benarnya aku menyatakan diri aku dalam tauhid. Tatbiratul ikhram aku kepada sifat yang disifatkan. Maka karamlah diri dalam lautan yang tidak bertepi itu. Nescaya Sholat bukan lagi engkau Tetapi aku sat Yang melahirkan kerja aku Dalam rupaku Yakni sifatku yang nyata dalam kelakuan hambaku Engkau tidak upaya dan kekuatan untuk melakukan sholat itu Malahan engkau lakukan atas kurniaan dan rahmat aku semata-mata. Kenapa engkau merasa ada kujudan dalam hidup ini Sedangkan wujud itu adalah aku semata-mata Yang mengerjakan kelakuanmu itu aku atas petrat dan iradatku Yang menentukan waktupun aku Aku punya ilmu Tanpa itu engkau tiada hambaku Aku sengaja menyatakan diriku padamu Dan aku memuji diriku di atas lidahmu Wahai hambaku Jangan sekali-kali ada rasa di dalam hatimu bahwa engkau mempunyai kemampuan untuk memujiku Ketahuilah Bahwa engkau adalah hambaku yang pakir berhak menerima pemberianku Tiang sholat Pertama Hadir hati Yakni menghadap Allah dan membuangkan segala gair Di dalam sholat Kedua Hushuk Tetap hati Di dalam sholat yakni tidak merayau-rayau pikiran kemana-mana Ketiga Sempurna bacaan patiha Sah sholat Pertama Sah sholat kerana sah wudhu Kedua Sah swudhu kerana sah istinja Ketiga Istinja itu membersihkan anggota badan dari berupa bentuk najis besar maupun kecil Kesempurnaan Islam Soalan Yang dikatakan Islam berapa kesempurnaannya Jawab Tiga perkara Pertama dikeratkan dengan lidah Kedua ditasdikkan dalam hati Ketiga dikerjakan dengan anggota Soalan Berapa tandakah yang dikatakan seseorang itu Islam Jawaban Empat perkara Pertama merendahkan diri kehadirat Allah dan sesama Islam Kedua Suci lidah dari memakan dan meminum benda haram Ketiga Suci lidah dari dusta dan mengumpat Keempat Suci badan dari hadat besar Soalan Yang dikatakan Islam berapa syarat pakaiannya Jawab Empat perkara Pertama Sabar akan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kedua Ridah akan kodah Allah subhanahu wa ta'ala Ketiga Menyerahkan diri kepada Allah Dengan tulus ikhlas Keempat Mengikuti firman Allah dan hadis nabi Soalan Apakah yang membinaskan Islam Jawaban Empat perkara Pertama Berbuat sesuatu amanan yang tiada dasar dari Islam itu sendiri Kedua Mencelak orang berbuat baik dan meringankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Ketiga Diketahui tetapi tidak dibuat Keempat Tidak tahu tetapi malas bertanya Pendapat tok peramu tentang makripat adalah sebagai berikut Adapun keputusan makripat itu ialah mengenal Allah Kesudahannya putus ilmu yaitu mati Adapun makripat yang mesti diketahui ialah 20 perkara Terbahagi kepada 5 bahagian Bahagian pertama Hendaklah diketahui empat perkara Yang ini Pertama Allah sebelum bernama Allah apa namanya Kedua Muhammad sebelum bernama Muhammad apa namanya Ketiga Sebelum hari yang tujuh itu apa namanya Keempat sebelum waktu yang lima itu apa namanya Waktu itu Bahagian kedua Hendaklah juga kamu ketahui empat perkara lagi Pertama Empat puluh hari hendak mati Kedua Tujuh hari hendak mati Ketiga Tiga hari hendak mati Keempat Dua puluh empat jam sebelum mati Bahagian ketiga Lagi empat perkara yang perlu kamu ketahui Pertama Hendaklah kenal diri kamu Kedua Hendaklah kenal nyawa kamu Ketiga Hendaklah kenal penghulu kamu Keempat Hendaklah kenal Tuhan kamu Bahagian keempat Hendaklah ketahui akan sikir penyerahan nyawa kepada Allah Ada empat perkara juga Pertama serahkan dengan sikir ab'al Ya'ni la ilaha illallah Kedua serahkan dengan sikir asma Ya'ni Allah 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 Ketiga Serahkan dengan sikir sifat Ya'ni Hu 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 Keempat Serahkan dengan sikir sat Ya'ni Ah 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 Bahagian kelima Hendaklah ketahui berkenaan ruh juga empat perkara Pertama Ruh jasmani Yaitu tubuh kita Ya'ni diri terjadui Kedua Ruh ruhani Ya'ni hati kita Ya'ni diri terperi Ketiga Ruh idapi Ya'ni nyawa kita Ya'ni diri yang terperi Keempat Ruh al-Qudus Ya'ni rahsia kita Ya'ni diri yang wujud Muhammad Adapun nama Muhammad itu Jadi tubuh pada kita Tubuh kepada Muhammad Jadi nyawa pada kita Hati kepada Muhammad Jadi nyawa Kepada kita Nyawa kepada Muhammad Jadi rahsia kepada kita Tubuh Adapun yang bernama tubuh itu Perbuatan yang datang daripada hati Perbuatan hati datang daripada nyawa Perbuatan nyawa datang daripada rahsia Perbuatan rahsia datang daripada Abu Allah Puat Adapun yang bernama mata itu Ialah untuk melihat Dan orang yang melihat itu tepatnya pada mata hati Pada jantung Di dalam jantung ada puat Di dalam puat ada cahaya Di dalam cahaya ada rahsia Di dalam rahsia itu adalah Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Al insan siri wa'ana sirruhu Insan itu adalah rahsiaku Dan akulah rahsianya Kenapa nama Muhammad Rahsia Muhammad Adapun sebab Nabi Muhammad itu Bernama Muhammad Kerana kehendak Allah Sekalian Keseluruhan semua alam ini Terjadi kerana Muhammad Seperti dinyatakan dalam hadis kudsi Sekalian jadi daripadamu ya Muhammad Dan engkau jadi daripada aku Sabda baginda rosu Aku jadi kerana Allah Dan sekalian alam jadi kerana aku Rahsia Muhammad Mim ha Mim dal Keterangan huruf Mim awal Muhammad Pertama menunjukkan saat hambanya berdiri solat Kedua tempat maklipat Tak kala kiam Ketiga sikir bagi sat Yaitu sikir rahsia Keempat tak kala itu Tuhan bernama ahdia Kelima semasa itu Tuhan semata mata Belum ada terjadi apa-apa Akan masa itu bernama ah Alif ha Keterangan huruf Ha Muhammad Artinya sifat tambah Yaitu rukut Yaitu rukut Dalam solat Tempat hakikat Yaitu rukut Sikir bagi sifat Yaitu nyawa Tak kala itu Tuhan bernama wahda Keterangan huruf Mim Kedua Muhammad Artinya asma Hambaya itu sujud Dalam solat Tempat tarikat Tak kala sujud Tak kala itu Tuhan bernama wahdia Tak kala itu Tuhan tajalli Sebenar-benarnya Meliputi Nur Muhammad Masa itu Tuhan bernama Allah subhanahu wa ta'ala Keterangan huruf Dal Muhammad Ab al-hamba Yaitu duduk Dalam solat Tempat syariat Yaitu tak kala Dalam duduk Sikir bagi apal Yaitu tubuh La ilaha illallah Tak kala itu Tuhan ibarat La Lam alif Tak kala itu Bercampur rahsia Dengan nyawa Dan anasir Adam Alif Dal mim Bersambung Bahagian kedua Kejadian diri Bersambung Bersambung